hai 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 di pagi hari ini kita mudah kegiatan ini nanti kita bagi pendidikan pada umumnya setelah kita berhubungan dengan semangat 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 Bapak ini dari Selatan 24 Mei 2022 kita akan persanakan yang tergiatan yang dihubungi selanjutnya sekolah diserah di nasional kita dapat apa namanya tugas jadi kita kan dari enam bulu yang sudah praktek tahun sebelumnya kita untuk bulunya nanti 20 ya jadi saya dengan jumlah nanti dapetin 10 kemudian bulu yang lain pagi 25-25 jadi sebanyak nanti yang karya tulisnya sebanyak seratus dua puluhnya pulang ya Halo Hai jadi hari ini kita mau bersama-sama belajar kita mau berkarya bulu jadi kita nanti membuat sebuah tulisan topiknya yang akan kita tulis adalah guru dan pengajaran di era digital apa yang anda ketahui tentang hubungan era digital dengan proses belajar mengajar saat ini coba siapa yang ingin menjawab Bu Dewi ya silahkan ke Dewi ya selama itu usahakan ada saat mempelajaran jadi anak-anak itu menarik dan jumlahnya itu harus menarik dengan teknik jadi disisapkan di komentar juga lewat web jadi anak mau tunggu dulu di komunikasi lewat nah ini dulu Bu Dewi apakah manfaat dan dampak buruk dari penggunaan teknologi pada proses belajar mengajar doang-dampak jadi untuk dalam proses pelajaran lebih terbang di sekitar dengan tempat untuk dari politik itu di sekitar dia Terima kasih. Cara mengoperasi sampai judul kompiti bisa beran-an maik kan kita nggak bisa, nggak bisa juga, nggak bisa apa-apa. Tanpa digital luar kita nggak bisa apa-apa. Bagaimana guru atau kita beradaptasi atau penyesuaian diri mengadapin pesatnya era digital? Kita salah satunya yaitu dengan pelatihan art ini contohnya. Lalu meng-upgrade diri untuk bisa meng-aplikasikan dan menggunakan gawai. Contohnya seperti computer, handphone, untuk pembelajaran di selanjutnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.